Untuk menjaga kondisi sejumlah waduk di Batam, Kepulauan Riau, agar kualitas airnya tetap baik, selain beberapa program yang telah dan akan dilakukan Badan Pengusahaan, Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas Batam, tanggung jawab dan partisipasi warga juga sangat menentukan. Selama ini, BP Batam telah melakukan berbagai inovasi dengan teknologi yang terbaik untuk melalui ketersediaan sumber air baku, serta menjaganya dari pencemaran limbah. Di antaranya adalah dengan pembersihan tumbuhan enceng gondok, pembangunan instalasi pengelolaan air limbah, dengan mengkonversikan limbah cair menjadi air bersih. Juga pengadaan STTR yang berfungsi menahan sampah dan limbah di beberapa titik aliran air menuju waduk, serta rencana pengerukan sedimen agar kapasitas waduk tidak berkurang. Sebagai mana diketahui, ketersediaan air baku di Batam adalah bersumber dari tadahan air hujan. Kepala Bidang Pengelolaan Waduk Kantor Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam, Hajat Widakdo mengatakan, BP Batam secara maksimal akan terus memelihara kelestarian sumber air baku di Batam, terutama pada peningkatan kapasitas waduk dan menjaganya dari pencemaran yang berasal dari limbah domestik yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber-sumber air. Memang waduk kita itu seharusnya benar-benar terhindar dari masukan limbah dan sebagainya, karena itu adalah air yang akan kita gunakan untuk diminum. Kita relatif hanya mengandalkan curah hujan, sehingga bagaimana menghindari limbah masuk ke dalam air dan mencemari air minum kita itu sangat penting. Makanya ada program-program seperti BWTP yang bagaimana pemipaan daripada air limbah, kemudian bagaimana kita juga merencanakan untuk membuat semacam trash rack yang sudah kita pasang di Batam Center, nah itu ke depan juga perlu kita pasang nanti di Sungai Harapan. Jadi kondisi karena waduk kita itu di sekitarnya ada pemukiman, nah itu yang juga jadi konsen kita untuk melindungi dari masuknya limbah-limbah secara terus menerus ke dalam waduk. Namun peran dan kesadaran warga juga sangat penting untuk ikut menjaga kelestariannya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, BP Batam telah membangun waduk Seibaloi sejak 1977 lalu dan menyusul ke waduk Seiharapan, Seinongsa, Muka Kuning, dan Seladi. Dan yang terbesar pada tahun 1990 adalah waduk Durian Kang dengan daya tampung 78 juta meter kubik air. Sedangkan waduk Tembesi dan Seigong saat ini dalam proses pembangunan. Pada tahun 1995 dilakukan konsesi penanganan instalasi pengelolaan air untuk pengelolaan air baku menjadi air bersih dengan PT Adia Tirta Batam dengan masa kerja selama 25 tahun. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.